Intro Harapan saya agar pelatihan ini memang betul-betul diperhamil securitif karena securitif itu memiliki tugas yang sangat kompleks itu dari pagi sampai pagi sehingga aset-aset semua yang dibangun di sini baik gedung maupun peralatan semua terjaga dan mereka dapat memanfaatkan peralatan pemadam kebakaran semaksimal mungkin sehingga keamanan atau ketertiban pemanfaatan aset itu betul-betul terjaga tetapi pelatihan ini bukan saja satpam atau security tetapi melibatkan setiap perlengkapan, setiap unit kerja yang pada tepulsi perlengkapan itu dilibatkan semua sehingga pada sisi-sisi lain diharapkan semua unit kerja itu bisa menggunakan peralatan pemadam kebakaran ini agar di unit kerjaan bersangkutan juga terjaga atau pengaman itu bisa terkendali itu harapan saya sehingga ini sangat penting dan ini sudah sekitar 4 bulan 4 bulan itu kami menunggu karena pendanaan untuk pelatihan ini juga kami masih menunggu revisi sehingga baru sekarang kami lakukan tetapi rencananya sudah 4 bulan yang lalu kami sudah rencanakan itu tindal lanjut ini pelatihan ini kami juga berharap supaya dari PMDA ya bisa memberikan subang setoh hibah kepada unit terlaku tentang alat pemadam kebakaran walaupun Universitas juga pada kedepannya juga nanti akan berpikir pengadaan tentang alat pemadam kebakaran seperti mobil ya itu tapi harapan kami yang tertinggi kami berjuang melalui PMDA dulu dan ini memang PMDA turun langsung untuk melati sehingga sebentar nanti dalam acara itu saya juga bisa rekomendasikan atau memberikan saran kepada PMDA sehingga untad betul-betul diperhatikan tentang mobil pemadam kebakaran itu yang ya kedepannya seperti itu mudah-mudahan PMDA bisa bersedia mengfasitasi satu buah mobil pemadam kebakaran diuntad sehingga harapan tentang pengamanan aset itu terjaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Kabak Umum dan BMN, yang kami hormati Bapak Kasupak BMN, yang kami hormati Bapak-bapak tim dari Kantor Pemadam Kebakaran Kota Palu, yang kami hormati para peserta pelatihan pengenalan peralatan pemadam dan cara pemadaman menggunakan alat pemadam api dengan di lingkungan Universitas Tadu Lampau. Dalam kesempatan pagi ini, acara yang akan kita laksanakan seolah akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sesi teori yang akan kita laksanakan pagi ini sampai menjelang siang istrihatan hari ini. Kepada Pak Yosef, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terang untuk kita semua, soalan-murahmatullahi wabarakatuh. Selalu, selaku wabarakatuh yang tentunya menolak tim, karena sementara praktek, yang habis dari langsung praktek sesi keduanya. Depang-panggung di sebelah akhir itu kan, pelajarannya. Jadi, sekaligus penelaran alatnya dan di-inclode praktek penggunaan alat itu. Kemudian, yang saya hormati pula, Asubat Barang Bunga Negara, Pak Roswadi, serta semua peruh dari tim Tata Usaha dan Barang Bunga Negara yang sebagai fasilitator dalam pelaksanaan acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Juga ucapkan terima kasih, saya sampaikan kepada security, kundi-kundi pasal melakukan sebagai subjek yang pertama kali. Untuk pertama kali mendapat pelatihan seperti ini. Juga kami tidak ketinggalan mengundang sebagian perlengkapan, apain pejabat, 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 sehingga ada juga di luar setiap komitian. Hadir ke sini, karena ketika ada pemakaran, diharapkan diri juga langsung bekerja menanggungkan pemakaran itu. Bukan mengharapkan sahpam saja, karena terbatas. Sehingga kami, dan apa juga hadir ya. Jadi, ada uang kelihatan kami sengaja mengundang dan hadirkan di sini supaya membantu meringankan tugas sahpam. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih semua sudah hadir di sini. Mudah-mudahan sebentar itu dapat menghubungi teori, sekaligus praktek, sehingga dalam pelaksananya itu bisa berhasil. Sehingga upaya-upaya yang kami terapkan di sini bersama pemadaan Kota Palu, itu betul-betul bermanfaat setelah pelatihan ini. Bahwa harapan kami tentang pelatihan ini, bahwa semua yang terlibat itu bisa memanfaatkan peralatan itu. Sehingga pelatihan ini tidak sia-sia. Rancang pelatihan ini sudah lama, sudah lama kami rancang pelatihan ini, tetapi baru sekarang kita realisasikan, karena kendaraan dana. sehingga masukkan pelatihan visi, berarti pelatihan visi, maka program ini akan dijalankan sehingga hari ini, bisa kita laksanakan bersama-sama. Dan menyambut tentang bahaya kebakaran ini, sudah ada panduannya, bisa dibaca. Kemudian di sini juga ada misi yang saya lihat, misi ketiga itu, pemadam kebakaran kota itu mengatakan kerjasama dan instansi terkait. Sehingga saya harapkan alatnya pelatihan ini, mohon dari pemadam kekola, kerjasama ditingkatkan bukan hanya dalam bentuk pelatihan, tetapi kelima sarana kita bisa siapkan, sehingga misi juga memiliki sarana itu. Ketiga sarana itu ada, maka penampulangan paling awal itu bisa dilakukan sebelum pemandang kota itu. Itu diharapkan sehingga kami akan melakukan pemerintah bahwa nanti dari pihak kutat mencoba melakukan pelatihan kota agar kutat diberikan satu mobil pemadam kebakaran. Jadi kerjasama akan dikatakan seperti itu. Sehingga pemahaman dan pemadam kebakaran itu ke depan itu betul-betul merata di semua instansi, sehingga pemahaman dan pengetipan aset dari instansi masing-masing itu bisa terjaga. Jadi kalau untuk penduduk, lain latihannya tentu melibatkan masyarakat. Tapi kalau kita instansional, maka yang perlu kita lakukan itu adalah institusi yang terjaga. Karena hal terdekat institusi itu bukan sedikit. Bukan hanya tutup, tetapi perlakatan besi itu begitu banyak. Dan diharapkan kerjasama nanti itu karena kami akan menyurah, meminta untuk kalau bisa diberikan tiba satu mobil pemadam kebakaran untuk universitas terakhir. Itu yang terjauh. Pemahaman kebakaran saat ini akan dibuka. Pemahaman kebakaran saat ini akan membuka kegiatan pada pagi ini. Acara selanjutnya, yaitu langsung masuk ke teori pemadam kebakaran. Kami persilakan tim dari kantor pemadam kebakaran Kota Palu. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati, apa kabar? Jadi di sini, kita teori dulu, nanti selesai ini kita turun ke lapangan, langsung ke teg. Dari tradisional, terus ke modern. Tanpa bertelit-telit, sebelumnya saya memperkenalkan nama. Nama saya Agung Tri Prasetyawan. Atau biasa dikenal kalau di pemadam kota itu dengan manis, Pak. Nama panggilan manis. Bukan kita bebe, ini manis. Nama panggilan saya ini manis. Karena saya paling manis di antara semua. Suatu reaksi kimia. Atau dengan istilah tumbusi. Ini kalau orang Kaili bilang nabuzisi. Bukan nabuzisi, kongbusi. Kalau nabuzisi itu kan kita masuk angin. Kongbusi. Api ini dapat merambat dengan cepat. Sangat cepat. Dia bakar, ada oksigen, tidak ada panas, tidak akan terjadi. Begitu terus sebaliknya. Tapi kalau ketemu, biasa kita sebut dengan segitiga api. Bukan segitiga cinta. Sedangkan segitiga cinta saja menimbulkan api. Api cemburu. Betul, Pak. Terus, latar belakang, api kebakaran, dapat dengan mudah berubah menjadi kemarahan. Warga ini. Karena besar harapannya sama petugas pemadam. Sementara pemadam itu bekerja, kalau tanpa bantuan masyarakat, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Tapi warga tidak. Semua dibebankan sama petugas pemadam. Akhirnya tadi harapannya, cepat, cepat, cepat. Pemadam belum datang, mungkin arealnya juga masuk lorong, Pemadam masih akses-akses jalan. Wih, dilempar dulu. Banyak terjadi. Hampir tiap kebakaran. Mungkin ada juga ini, teman ini, bahwa ini kemarin waktu di lorong apa itu, Pak Kora. Sempat juga kita dilempar. Sempat beragumen sama masyarakat. Karena akses-akses jalan. Sampai pagar itu, pagar rumah itu di pinggir jalan itu kita takut. Supaya mobil itu bisa masuk. Kalau tidak begitu ya, Pak Mab. Panjang selang itu 20 meter. Sementara itu kita berhitungkan waktu itu masuk ke dalam, sekitar 9 atau 10 roll. 10 roll selang. Kali 20 meter. Oh, oke. Dilupa. Sudah panggil pemadam tadi. Mungkin orang lewat. Eh, kebakaran ini. Tapi pemadam belum datang. Keluar HP, di telepon, tinggal seribu pulsa. Bicara lagi tante di situ. Pulsa. Tartu perbayar angka. Sudah makan waktu berapa lama. Iya. Sementara respon time yang diberikan kita standar rasional Indonesia 15 menit. dari jarak tempuh. Dari kantor pemadam ke tempat kebakaran itu. Dalam wilayah manajemen kebakaran Kota Palu. Entah sampai di waktu 15 menit. Sementara perhitungan yang bisa sendiri, 10 menit itu sudah nol. Kita dapat itu. Sudah nol. Perhitungan. Karena belum tentu itu api masih kecil. Itu kita sudah dihubungi. Tidak ada. Nanti api sudah besar. Baru kita dihubungi. Kita dihubungi. Api sudah merajalela. Kita masuk. Wuh, terlambat. Itu sudah kemarin. Pekerjaannya menunggu. Nanti terjadi dia. Haru. Kalau memang cepat pemadamnya datang setengah jam sebelum kebakaran. Itu undang memang gitu. Iya lah. Kita gelar memang selangnya. Kita siapkan memang. Di saat apinya naik. Semprot. Selesai. Tadi malam juga kita kejadian di jalan Setiabuni. Di lorong Delima itu. Jadi dua rumah sembilan peta kos. Ini mungkin yang laukah. Saya punya teman nih. Jalan lebih mudah. Sekarang posisi kita ini panas. Panasnya sampai 38 derajat untuk kota Palu. Tapi masyarakat sini kekurangan hati-hatiannya kenapa? Bakar sampah. Bakar sampah mungkin dia jam 10 bakar sampah. Sudah tidak bisa dikendalikan. hari ya kok marah. Halo, wih, bakar nih sini. Sampah tak bakar. Masih sapaikan. Bukanlah busa wotah. Cuma masih berlaku. Mahal harganya mobilnya. Itu kekurangan hati-hatian. Terus yang kedua, pada saat terjadi kebakaran di lingkungan padat dunian, penduduk sekitar keempat kejadian umumnya disibukkan dengan upaya penyelamatan harta bunda. ini, kering sekali. Jangan tidak pusing dulu api yang dipusingkan ini. Harta bunda. Padahal, kalau api masih kecil, masih bisa kita tangani. Kita tangani sambil telepon kemadang. Kemadang tanpa biaya. yang penting dalam wilayah kota Palu, kita bergerak. Tapi, di luar wilayah kota Palu, kita mohon izin dari pejabat setempat. karena ada apa-apanya yang beban kota Palu. Beban kota Palu. Kejadian di Wani kemarin, kita tidak berangkat. Karena itu wilayah Donggala. Kejadian di Keraja Limba sebelah, kita tidak berangkat. Wilayah Sigi. Karena ada apa-apanya yang beban kan kota Palu. Bahan bakarnya dari BAD kota Palu. Rusak armadanya dilempar di apa ya beban dari BAD kota Palu. Itu. BAD kota Palu ini yang membangun rumah dalam lorong yang ukur mobil pemada. Baru satu. Yang punya toko medan. Rumahnya di Kampung Balu Pak Hakimit. Rumahnya di Kampung Balu masuk lorong. Tapi sebelum pembangunan dia datang ke kantor yang ukur. Berapa lebarnya mobil. Berapa panjangnya mobil. Kenapa Pak saya mau bangun rumah dalam lorong? Berarti antisipasinya diantisipasinya memang bila ada kebakaran. Bagusnya orang ini. Sampai sekarang boleh tak bakar-bakar rumahnya. Terus di sini yang kemana? Pemadang swasta. Tidak dikenal. Di sana banyak pemadang swastanya. Dibentuk sama penda. Jadi balakar. Bantuan langsung kebakaran. Jadi tiap lingkungan itu tiap DRC itu mereka pukul dana satu rumah itu. Mungkin 10 ribu satu hal atau perminggu sampai bisa beli armada. Mereka itu. Beli mantap. Tapi di sini belum. Kemarin ada usulan di Ujuna. Jadi kita dikatakan babat sendiri kan. Bagaimana? Nah itu. Tapi mereka bilang oh merasa betul kita yang mau kumpul duang kamu yang mau tidak. Jadi kamu kumpul duang untuk ketahanan kamu punya halus-halusnya lingkungan itu. Terusnya sendiri. Nanti dari tim pemadang kasih. Kasih pelatihan dasarnya untuk penanganan dirinya seperti ini. Kalimantan sudah seperti itu. Jadi balakar. Bantuan langsung kebakaran. Satlakar. Satuan langsung kebakaran. Bukan maksudnya anggota pemadang tembanya mau engkau gak kaki. Jadi ada terjadi kebakaran mereka yang antisipasi dulu sambil menunggu kita datang. Klasifikasi jenis kebakaran. Jadi di sini ada empat kelas. Empat klasifikasi. Kelas A kebakaran dari bahan biasa. Bagaimana kita siram pakai ember? Api sudah besar kita siram pakai ember. Lalu pas amanin. Dikira air yang masak pada dengan tangan sudah pesan atau buah. Terus kelas B ini minyak. Bisa pakai handuk bisa. Tapi bagaimana tekniknya? Otomatis kita basahkan dulu kan? kita basahkan. Kenapa kita basahkan? Supaya diantara pori-pori benang itu tertutup oleh air. Tidak ada celah udara. Mungkin minyaknya tumpah. Dia mengalir. Tutup di situ. Gulung handuknya atau sarungnya tutup. Supaya dia tidak menyebar. Jadi cuma di situ. Ambil lagi yang satunya. Tutup lagi itu. Cari api yang terkecil. Jangan dari api yang terbesar. Berarti kita lawat. sini kelas C kebakaran listrik seperti kebocoran listrik korsleting termasuk kebakaran pada alat-alat listrik. Oh ini yang lebih barang. Sudah bisa kita gunakan pakai air. Tapi kalau di pemadam sendiri bisa. Kita punya teknik sendiri. Mungkin di sini kalau di hidran noselnya itu tajamnya. Yang jet kan? Yang jet. Kalau yang jet tidak mati. Kalau dengan kita di pemadam sendiri kita punya variable. Punya variable. Variable ada spray 1, spray 2, spray 3. Itu. Variable gunanya. Bisa jet. Tapi kalau yang untuk hidran-hidran itu cuma jet. Cuma untuk tembak jauh. Untuk antisipasi pertama. Hidran. nanti kita coba sebantap bagaimana. Nanti teman-teman security juga kalau ada listrik bisa kita pakai itu. Nanti dikasih tahu caranya begini. Supaya kita tidak terstron karena itu aliran air. Di sini banyak di listrik ini. Biasa. Nah ini di rumah. Kita mungkin lalai. Kita beli yang cok-cok yang sampai empat ini. Empat atau tiga kan. Biasa kita pakai televisi. Kita pakai DVD. Kita pakai kipas angin. Itu kelihatannya kecil tapi besar. Stromnya besar. Sementara kapasitas itu apa apa namanya itu. Amper apa ya. Kapasitas itu cok-cok itu tidak sebanding dengan listrik yang keluar ini. Akhirnya beban. Listriknya terbagi beban. Percikan. Percikan sedikit. Perbakar. Perbakar mudah. Dia ikut di tualiran. Begitu. Itu yang kurang paham. Kemarin di impres seperti itu jalan kemarin itu. Jadi dia kios. Dia beli yang lima lubang itu. Lima lubang. Jadi kalau isinya di situ. Terus kulkas itu apa namanya itu. Kulkas yang ada kacanya. Nah itu di situ. Pemanas nasi di situ. Beban. Ini beban. Itu kekurangan hati-hatiannya kita. Beban. Berat. Pembagian listriknya itu berat. Kalau cuma listrik itu bisa bicara. Ini kurumamu ya. Aku hidhau. Hidhau. Akhirnya melelek. Melelek. Raka. Terus kelas D kebakaran logang seperti Z. Bukan Z. 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 Magnesium. Serbu aluminium. Sodium. Titanium. Dan lain-lain. Alhamdulillah di kota Palu belum ada kelas D. Jadi betul-betul kalau ada nenek-nenek tanya saja nenek-nenek ada ilmu adil. Ilmu kebal. Jadi kalau ada D. Tadi pas sudah banyak punya ilmu. Punya ilmu hati. Ilmu hati panas itu. Jadi tidak perlu lagi kita pakai-pakai tadi. Oke kita lanjut lagi. Visi misi. Visi misi dan strategi. Jadi visinya terciptanya rasa aman masyarakat dari bahaya kebakaran. jadi bagaimana upaya kita itu dari pihak pemadam kebakaran dan masyarakat supaya bisa tidak meragukan lagi petugas pemadam ini dari masyarakat. Selama ini kan kalau masyarakat kota Palu ditanya bagaimana pemadam kota Palu ayo bayang masih diberi dia saya pernah tanya sendiri juga tapi saya pakai baju biasa bagaimana anggota pemadam belum bisa jadi bagaimana bisa saya diam saja kalau saya mau bantai saya diam saja terus misinya memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan pemadaman dan penyelamatan sebenarnya petugas pemadam itu bukan cuman untuk pemadaman bukan untuk kebakaran semua bencana dia masuk di penyelamatan kalau Jakarta Surabaya bahkan Makassar gak usah ditanya mereka sudah masuk seperti itu sudah ada tim reskunya sendiri kalau kita di Palu ya baru berapa orang itu pun pakai alat tradisional kemarin kan mungkin lihat di televisi jembatan antara penghubung semua kan seperti orang pemadam makanya kita bingung makin tahun dibuat lagi adanya wasarnas adanya BNPB buat apa semua tumpuksinya sama gitu sementara pemadam ini lahir sudah tua kalau lahirnya pemadam ini dari semenjak adanya manusia sudah adanya pemadam cuman dengan cara mungkin masih tradisional kita mungkin bahwa masa air sudah mau mati akhirnya kan kita ambil pakai polo-palu sudah pemadam cuman masih tradisional makin tahun makin tahun cuman ditetapkan di Indonesia tahun 1919 sudah tua satu umur perangkali dengan gunung ini pemadam terus yang ketiga meningkatkan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran ya Alhamdulillah sudah seperti ini kan kita meningkatkan lagi nanti mungkin dari sini disampaikan ke rumah datang di rumah disampaikan tetangga kiri kanan Alhamdulillah terus yang keempat meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait kayak sekarang ini dengan pihak kuntat insya Allah ke depan kita makin makin dekat selanjut jumlah personil dan sarana-persarana pemadam kebakaran kota Palu jumlah personil sekarang 157 orang ini belum dihitung yang habis pembayakan minggu kemarin itu masih yang kemarin Januari sampai Agustus 157 orang ada pembayakan kemarin sekitar 20 lebih yang masuk di pemadam kemarin jadi jumlah pos di kota Palu ada 3 pos yang pertama di Wali Wotan sebagai indu yang kedua di Palu Barat Jalan Wier Supraatman yang tercaman terus yang ketiga di Tawai satu unit juga di Tawai di Tawai terus mengintes di Tawai jadi kita tutupin di tengahnya di Dong장 di Tawai tentu ya jadi kita tupu seperti di tempat ensor di Tawai di Tawai Jadi kita pakai itu untuk memadamkan api kecil dengan gaung. Bagaimana? Boleh. Ini api yang terkecil. Bagaimana? Bagaimana? Jadi bukan ada film. Ada film. Kalau orang itu, maksudnya, inisiatifnya ada, ya bangun. Untuk artinya dari film. Bagaimana? Karena itu padamkan. Perangkan. Ini karena-cara. Bagaimana? 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 Artinya tak berjalan. Tapi di sini kita senang jaga. Ini tidak bakar untuk di sini. Apa? Jadi dari sini. Api kita. Untuk sepatu sampai ke sini. Karena ini sudah terbang. Ini di sini. Karena sudah diarticipasi. Ini juga bakar rutan. Ada filmnya. Ada 3 macam. Satu yang pendek. Satu yang belah. Belah ikan. Jadi dia tidur, kita tetap menggunakan karung Masang asfal itu Cuma dia posisinya drone Jadi satu orang itu menggunakan 4 karung Sama dari api terkecil Dia tutup satu, ambil lagi karung Caranya seperti ini Ini seandainya sudah tertutup Jadi saling menindih Jangan diberikan ruang ya Iya, tidak ada ruang Jadi setelah dicabut sama Dari yang terakhir, dicabut Dari yang terakhir, dicabut Kalau asal seberang asal Masa udara masuk Terimakasih Terimakasih Iya, iya Terimakasih Ini teman-teman Terimakasih Dit keine Terima kasih telah menonton. 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 Mayan keaca yang ada di sini. biasanya kan orang kita coba kita tetap, kita simpan tidak ada, tapi tekanannya sudah tidak ada jadi tekanan, N2 dipakai disini kalau N2 ini cuma memompak powder yang ada disini jadi dia cuma memompak powder powder AB dalam ini untuk memadamkan api, N2 ini tidak berfungsi yang berfungsi penting, powdernya di dalam jadi ada kerjasamanya dia N2 dengan powder N2 untuk memompak powder kalau tidak ada N2, powdernya tidak keluar ada N2nya tapi tidak ada powdernya yang keluar cuma ke kanannya tidak bisa memadamkan api memastikan powder dengan N2 sudah bekerja setelah kita buka ini kita buka, tim pengamannya kita arahkan nozzle-nya ini namanya nozzle, selangnya cara pegangnya bukan disini karena kalau kita masih awam begini orang itu jadi dia pegangnya disini, di ujung pegangnya di ujung, seperti ini jadi jempol yang kedepan kalau kita masih awam, apalagi ukuran 9 kg setelah kita gunakan, pas, biasanya dia lompat begini kalau kita masih awam, masih baru, masih pertama dia lompat karena tekanan, tekanan clap sudah bocor dia lompat lebih baik kita diamkan begini buka pencet sedikit yang penting dia sudah bocor pencet, angkat sama dari api yang terkecil tadi dengan cara menyapu ke kiri dan ke kanan sama kayak tadi api yang terkecil sama kayak tadi sama kayak tadi kalau alergi kulit, benak-benak nyata nanti kalau bisa, di call security bisa terlalu masih-masih call sebuah jadi mungkin ada posleting sedikit apa mereka lari bukan dengan tanggung kosong bisa lari dengan ini jangan diabaikan karena security ini kunci utama di saat selesai jam dinas mereka masih ada di sini mereka bertanggung jawab perlu jadi simpan di posnya mereka disini ada berapa pos, Pak? 6 6 6 ram pos yang dipoleh masing-masing close oleh dan juga dia punya jangka waktu satu tahun direkir kembali diisi kembali walaupun belum digunakan model ini ada masa expirnya kalau ada masa expirnya kalau ada masa expirnya kalau expirnya tersebut nah kan keluarnya cuma N2 sama powder terkutup sama border powder powdernya sudah berjumpa kristal sudah jadi membatu jadi alangkah baiknya mungkin satu minggu satu kali atau satu bulan dua kali yang kamu terpulang ini diisi kembali perawatannya supaya diubah ini dengan powder apalagi cuma ditaruh di lantai begini kita menjaga tabungnya kasihan, akan terobos apalagi posisi dalam ruangan kita AC di dalam ini posisi dingin juga yang dua itu dingin nanti kita kembali pakai bersatu, terus bersatu karena kalau dia disimpan begini otomatis powdernya akan turun terus setelah dia pun di sini jadi ada di O-ringnya ini, di sini ada O-ring di situ, setelah kita gunakan eh ini barang tidak pernah dipakai dan duanya tidak ada oh dan kosong, sudah keluar sehingga bebas kadang-kadang orang ada genser di taruh di dalam di dalam belakang ini jadi tidak boleh, itu fatal karena kalau ada apa-apanya dengan genser itu tidak mungkin lagi masuk minimal dia di luar kalau sudah terlepas dia angkatnya seperti ini kalau begini, nanti takutnya saya ngangkat jadi angkatnya seperti ini cuma kalau di sini bahaya ikan punya anfaat di dalam belakang selamat menikmati 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 jadi ini selamat menikmati 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 yang terbaik apalagi kalau di Indonesia timur gini Masino bisa saja kan orang tipu kita iya rata-rata sih hit run itu begitu yang terbaik yang terbaik yang terbaik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati